BABY BUS Pemandu, kita sekarang ada di mana? Ini adalah hutan hujan Amazon di Brazil. Ini merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Wow, apa yang bisa kita temukan di hutan hujan tropis? Ada banyak bahaya di hutan hujan, tetapi ada banyak juga binatang-binatang yang menarik. Dapatkah aku pergi melihat binatang-binatang itu? Tentu saja, ayo kita jelajahi hutan hujan bersama-sama. Miu-Miu, tahukah kamu apa ini? Apakah ini daun teratai? Mengapa besar sekali? Ini adalah teratai raksasa. Daunnya jauh lebih lebar dibandingkan teratai biasa. Lihat, ini adalah jaguar. Tampaknya ada binatang-binatang lain di hutan hujan. Ayo kita periksa. Ada banyak binatang yang bersembunyi di hutan hujan. Bisakah kamu menemukannya? Tidak masalah. Coba aku lihat. Ayo kita periksa di mana binatang-binatang itu bersembunyi. Kita telah menemukan seekor armadillo. Binatang ini terlihat seperti tikus yang memakai baju perang. Lihat, ada terenggiling. Binatang ini memakan banyak semut dengan lidahnya yang panjang. Ini adalah jaguar. Bentuknya seperti harimau. Sementara corak di tubuhnya mirip cita. Kita telah menemukan tamarin singa emas. Meskipun ini adalah monyet, binatang ini tampak garang seperti singa karena rambut emasnya yang panjang. Kita telah menemukan kungkang. Binatang ini malas dan bergerak dengan lambat. Ayo terus lanjutkan dan amati binatang-binatang lainnya. Oh tidak, hujan. Hutan hujan tropis cukup sering mengalami hujan deras tiba-tiba. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku membawa payung. Lihat, Miu-Miu. Ada beberapa burung. Mereka cantik sekali. Aku ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Ada banyak sekali burung cantik. Ayo kita foto mereka. Oke, pasti. Aku ingin memotot burung ini. Kita telah menemukan burung pelatuk berwarna krem. Paruhnya runcing dan tajam. Aku ingin memotot burung ini. Ini adalah burung Luri. Bulunya warna-warni dan indah sekali. Ini adalah Luri Amazon. Sebagian besar bulunya berwarna hijau. Aku ingin memotot burung ini. Wow, foto tukan yang cantik. Dia mempunyai paruh yang lebar. Ini adalah foto burung trogon berkerah. Dia mempunyai cincin bulu-bulu yang tampak seperti kerah putih. Ayo terus lanjutkan dan amati binatang-binatang lainnya. Lihat, ada banyak pohon di hutan hujan yang tumbuh di dalam air seperti ini. Wow, menakjubkan. Lihat, ada juga binatang-binatang di dalam air. Ayo kita periksa jenis binatang apa saja mereka. Ada banyak binatang spesial di Amazon. Ayo kita periksa mereka bersama-sama. Tolong bantu aku untuk menemukan binatang ini. Ini adalah berang-berang raksasa. Dia pandai bernang dan pencari ikan yang mahir serta suka memakan daging. Tolong bantu aku untuk menemukan binatang ini. Lihat, ini adalah lumba-lumba sungai Amazon Pink. Seperti lumba-lumba, tetapi hidup di sungai. Tolong bantu aku untuk menemukan binatang ini. Ini caiman berkacamata. Ini adalah sejenis buaya yang hidup di Amerika Selatan. Tolong bantu aku untuk menemukan binatang ini. Kita telah menemukan belut listrik. Binatang ini mengeluarkan setrum listrik untuk membuat orang pingsan. Tolong bantu aku untuk menemukan binatang ini. Kita telah menemukan piranha. Binatang ganas ini memiliki gigi yang sangat tajam. Ayo kita lanjutkan petualangan kita. Fantastis, petualangan hutan hujan adalah sebuah keberhasilan. Lihat kerumunan itu. Apa yang sedang mereka lakukan? Semua orang sedang bersiap-siap untuk melihat karnaval. Akan ada parade kendaraan hias yang menarik malam ini. Kedengarannya menyenangkan. Aku juga ingin bergabung. Ayo kita siapkan kendaraan hias kita. Ayo semprotkan cat di bagian dasar kendaraan hias. Lalu pasang tiang-tiangnya. Pilihlah kanopi yang indah. Gantung lampu warna-warni. Tambahkan lebih banyak dekorasi cantik. Wow, kendaraan hias kita indah sekali. Kita juga harus membuat hiasan untuk kostum sambal. Hiasan akan dipanggul di punggung. Pertama-tama, ayo kita siapkan kerangka. Lalu pasang bulu-bulu. Ada banyak hiasan kostum sambal yang terbuat dari bulu warna-warni. Aku benar-benar menyukai hiasan ini. Tolong bantu aku memilih topeng yang bagus. Tolong bantu juga aku memilih topeng. Pertunjukan karnaval dimulai.